Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara, dengan saya lagi, Eddie Mulyadi dari Forum News Network Saudara, saya sekarang di Surabaya di kediaman Profesor Daniel M. Rashid wah, ini beliau ini guru besar ITS, Institut Teknologi Surabaya 10 November 10 November tapi kok ITS ya? seingatannya gimana 10 November itu? 10 November, Surabaya S-nya pakai 10 oh, gitu ya beliau ini satu dari sangat sedikit ahli maritim yang semestinya semestinya ketika Jokowi Presiden kita mengatakan sudah saatnya kita tidak membunggungi lautan kita, ingat tidak tahu yang monumental itu orang-orang seperti Profesor Daniel ini harusnya dilibatkan untuk bisa lebih bermanfaat mendar membaktikan keahliannya bagi rakyat yang lebih luas bukan bahwa itu sekarang Profesor Daniel tidak bermanfaat kurang majar banget saya, Eddie bukan, beliau tetap melakukan kerja-kerja kegiatan yang memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia khususnya dan membuat selam pada omongnya Prof, apa kabar sehat Prof? Alhamdulillah Alhamdulillah ini terima kasih banyak saya dapat kesempatan berkunjung tanpa janji sebelumnya karena akal juga ada provokatornya belasang ini yang masih jadi perhatian buat kita semua kita terutama yang awam-awam ini seawamnya kita kita sepertinya tetap merasa terusik, terganggu dengan gelombang kedatangan TKA asal RRC yang seperti tidak berhenti-henti bahkan ketika pemerintah kita melarang rakyat yang mudik ada pergerakan manusia dari daerah ke daerah yang lain penguasa kita masih tetap memberikan izin masuk secara tetap dalam jumlah yang sangat masif bahkan ketika lebaran hari Min 2, Min 1 hari H-nya sendiri tetap berlangsung ini gimana Profesor melihat hal ini? ya ini satu ironi di satu pihak hanya warga muda kita yang kesulitan cari pekerjaan mungkin di PHK sekarang ini ekonomi kita kacau di tingkat perusahaan-perusahaan korporasi besar maupun perusahaan UMKM jadi saya kira ini ada satu kontradiksi banyak anak muda yang butuh pekerjaan tapi malah genaga kerja asing yang datang tapi ini proses ini sudah ini mungkin tahap-tahap akhir sebetulnya karena sejak reformasi paling tidak itu memang ketergantungan kita pada investasi asing makin lama makin besar saya tertarik kalimat tadi tahap-tahap akhirnya maksudnya apa ya Prof? ya kita lihat misalkan seperti undang-undang cita kerja undang-undang cilaka itu betul-betul memberi kartek merah kepada investor asing bahkan peranan pemerintah daerah otonom seperti pemerintah kota itu sebagian sudah di override sudah diambil awalnya jadi ada semacam sentralisasi kemudian semangat desentralisasi desentralisasi semangatnya sekali dengan undang-undang omdibus lalu dinilai banyak pemerintah daerah yang bersulit investasi ini oleh pemerintah yang sangat keranjingan investasi asing itu dibuka selebanyanya bahkan syarat-syarat analisis dampak lingkungan pun bisa diambilkan begitu saja jadi ini saya katakan ini sebagai tahap akhir semula dulu sejak sejak order baru pada waktu Pak Arto ada undang-undang nomor 1 tahun 67 tentang undang-undang pertama persamaan dengan undang-undang asing saya kira itu kita telah membuka bagi investasi asing yang kemudian sebetulnya bisa berubah menjadi invasi asing kalau kita jati-jati ini sebenarnya ini sebenarnya pilihan diksinya investasi asing berubah menjadi invasi asing kalau kita lihat sejarah investasi asing di negeri kita selama sejak 67 sampai sebelum 6 tahun terakhir kan sudah banyak investor asing terutama dari Amerika bahkan Singapura dan sebagainya cuman ciri-ciri mereka mereka benar-benar bawa uang bawa kapital dan kalaupun ada tenaga ahli itu hanya benar-benar yang ekspor saja sementara dari RRC ini ini sebetulnya istri beliau ini Profesor Ahli Kebunjakan Publik cuman kan kita sekarang dengan Profesor Daniel ini gimana bahayanya gimana karena kita tahu mereka dengan Dalit Tengki Project dan sebagainya bawa semuanya alat bahan baku sampai tenaga kerja yang bukan cuma ekspor tapi juga saya dapat data dari perusahaan yang bersangkutan dari VRTU VRTU Dragonical Indonesia EPID&I itu yang di Murawali itu 91% komposisi pegawainya dari RRC dan 61% lebih pendidikan SD SMP sampai SMA bagaimana mau disebut Alimutangkabel mereka penting mereka ekspert betul betul kan gitu Alimutang teman saya gimana faktanya enggak begitu enggak begitu jadi memang saya kira sejak 6 tahun betul ya sejak RRC meluncurkan One Bell One Road inisiatif itu yaitu Cina tidak mau lagi sekedar pangg ekspor produk-produk Cina tetapi meluncurkan satu prakarseng lebih ambisius termasuk menjadi pengembangan kekuatan maritimnya juga dibangun jadi juga ingin menjadi transporter of the world jadi saya kira ini dan kalau kita lihat kasus Surabaya 10 tahun terakhir paling tidak itu industri-industri di Surabaya ini sudah menjadi satellite industri Cina oh saat itu artinya karena mereka ambil barang tanpa merek dari Cina kita bisa pesen apapun ya hampir apapun sampai sini dikasih merek merek sendiri merek merek Daniel nah betul padahal barang dari Cina jadi kita tidak berproduksi lagi sebetulnya betul jadi karena ongkos ongkos produksinya kalau dibanding impor dari Cina masih lebih mudah impor tapi akibatnya kita berhuburan betul jadi memang ada semacam proses deindustrialisasi 10 tahun terakhir kita menjadi pedagang pedagang dan tidak kita lihatnya seperti Krakatau Steel Krakatau Steel itu sebagai industri hulu itu juga hancur bahkan sudah dibeli oleh Korea sebagian jadi saya kira memang terjadi proses deindustrialisasi yang cukup masif sampai hari ini kita tidak gagal membangun industri nasional industri mobil misalkan yang pernah dirintis kemudian dicoba dikembangkan dengan yang kasus legendaris SMK itu ya tapi itu juga ternyata juga mesin dan investasinya juga dari Cina balik selama investasi invasi berdalih investasi pertanyaan saya tadi kita sudah lebih 30 tahun tahun 1967 itu kan banyak investor asing non-RRC ya belakang ini itu apakah juga terjadi investasi untuk invasi pada masa sebelum 6 tahun terakhir ini tapi tidak saya kira model investasinya tidak sebrutal yang kita lihat dari Cina ini karena tadi betul yang dikatakan bahwa mereka masuk dengan teknologi modal sebagian kecil tenaga kerja dan saya kira ini masih memberi kesempatan bagi pekerja lokal kita untuk pekerja di situ tapi sekarang ini makin untuk kasus investasi Cina saya kira itu justru tidak terjadi penyerapan tenaga kerja jadi input teknologi naik tapi penyerapan tenaga kerja tidak naik jadi ini dampaknya bagi pencipta ala pekerja pada waktu investasi asing masuk itu justru tidak punya dampak pada penyerapan tenaga kerja dengan masuk berbonong-bonongnya TK asal Cina ada yang bilang ini bukan cuma sekedar investasi untuk invasi tapi ini sudah kolonisasi untuk kolonisasi karena kalau orang berbono-bono kan mengkolonisasi betul jadi memang ini juga kaitannya dengan penguasaan lahan jadi apalagi investasi itu besar-besaran dan sifatnya infrastruktur seperti pelabuhan misalkan pabrik-pabrik yang penguasaan skala besar jadi itu lahan yang dikuasai bukan ratusan yang terpesegi tapi sudah hektare apalagi sudah masuk terutama sektor pertambangan itu pasti ribuan hektare nanti kalau mereka masuk ke sektor-sektor lain kalau kita ngomong soal pelabuhan misalkan itu pertama mungkin pelabuhan kawasan pelabuhan lalu hinterlainnya itu bisa karena pelabuhan tidak bisa bersendiri dia harus punya kawasan industri yang mendukung pelabuhan ini presiden baru baru ngomel ini ada pelabuhan tanpa akses jalan ada banduk tanpa irigasi nah itu konyol kan jadi pelabuhnya jadi tempat mancing bandaranya jadi make up pesawat jadi saya kira ini ada ada persoalan serius ada upaya untuk tadi kolonialisasi tadi ya saya kira itu perlu diwaspadai ada ancaman kedaulatan saya kira nyata sekali karena kawasan-kawasan investasi asing itu menjadi sangat tertutup bisa dikatakan seperti negara dalam negara begitu jadi kalau mereka tidak bisa berbahasa Indonesia kemudian tidak ada interaksi dengan masyarakat setempat jadi bahkan dampak lokalnya lokal communitynya itu boleh dikatakan sedikit kecuali dampak lingkungannya yang gede rusakan maksudnya rusakan lingkungan jadi usaha pertambangan itu sangat rusak iya tentang negara-negara itu kejadian betul-betul sekarang ini dinamanya yang pulau-pulau reklamasi bahkan sebelum itu dipik pantai intak hafuk pun begitu yang kemarin belum lama beredar para beberapa pesepeda itu mau nyeberang ke pelurian reklamasi itu ditaya paspor itu enggak oh iya sama petugasnya itu kan super kesintingan di daerah Jakarta Barat mau nyeberang itu ditaya paspor bukan KTP ya dan itu memang sangat eksklusif waktu itu saya pernah mendampingi rombongan menteri bersama wartawan-wartawan waktu ribut-ribut ahok soal reklamasi itu dan itu memang kita enggak boleh masuk event itu rombongan menteri tapi menteri-menteri koboy dibentak-bentak semarin semua siapa yang melarang akhirnya kita masuk dan itu polo yang belum ada izin sama sekali sudah banyak berdiri bangunan yang dasar mewah yang kalau saya sampai waktu itu saya bikin laporan kalau kita di rumah bikin dapur aja itu datang petugas apa apa sih PP bangunan lagi itu ya yang nanya mana IMB-nya ini polonya pun belum berizin udah ngebangun begitu rupa nah ini memang ngeri sekali saudara seperti kata Profesor Daniel ini tidak berlebihan kalau orang-orang seperti Prof Danang kita semua khawatir ada negara-negara ya Prof solusinya gimana nih Prof masa kita cuma ngeluh aja marah-marah gitu gimana Prof saya kira ini dibutuhkan satu apa keberanian dari pemerintah daerah otonom untuk segera melihat situasinya jadi laporan-laporan yang mungkin kurang data mulai dilakukan pendataan saya menghimbau pada pemerintah daerah otonom kemudian juga TNI terutama kemudian kampus saya kira ya kampus bisa diajak untuk melakukan semacam monitoring begitu semacam apa ya investment watch kali ya oh dimana masyarakat lokal bisa melakukan apa pengawasan supaya tidak terjadi tadi saya lihat beberapa video itu perilaku apa kerja-kerja Cina itu sangat arogan ya bahkan terhadap aparat sekalipun ya jadi saya kira ini tadi saya himbau supaya TNI bisa melihat potensi bahaya ini dengan langsung turun ke lapangan bersama dengan pemerintah daerah otonom ya untuk melihat situasinya yang sebenarnya ya kenapa pemerintah daerah otonom kalau faktanya bahwa semua perizinan peraturan lewat undang-undang cipta kerja itu semua ditarik oleh pusat artinya kan biang kerok ya sorry kalau saya bahas itu sumber masalahnya ada di pusat gitu loh bisa apa pemerintah daerah ya nanti misalnya datang dengan sidaknya kalau macam si pengusaha dengan oh ini culu sama orang lagi pucat lah dengan saya kira dari nanti DPR maupun pemerintah daerah itu bisa memberi laporan kalau situasinya sekarang yang penting itu datanya saya kira kemudian bisa di apa disampaikan kepada DPR atau DPD untuk kemudian di apa tidak lanjutin ya supaya nanti kemudian DPR bisa mengundang pemerintah dan menteri yang bersangkutan untuk apa dikonfrontir ini datanya kayak gini ya jadi saya kira dibutuhkan semacam upaya dari lokal community yang cukup berani untuk membuat laporan agak komprehensif tentang ancaman-ancaman ini saya kira ini ancamannya nyata sekali dan perlu gerak cepat sebetulnya tanpa bermasuk skeptis dan pesimis apalagi negatif thinking seujuan terhadap para pemerintah daerah ini kan dengan segala hormat ini kan akhirnya yang bicara adalah UUD ujung-ujungnya saya punya teman yang bekerja di smelter di solawasi Tenggara dia akhirnya harus berhenti karena dia ekspor dia ditugasi oleh pemilik pabrik untuk membuat para inspektor yang datang sibuk sibuk dengan menunjukkan begini begitu dan di maksimal kalian hanya satu jam supaya gak dapat cerita apa-apa dan semua datang di pas disiapkan tentu manipulasi dan yang lebih ngeri lagi jumlah tenaga kerja yang sedang diinspeksi itu sebagian besar dikungsikan karena inspeksi itu bisa bisa by surat by letter atau yang apa namanya itu sidak tapi whatever itu bojol dan sebelum kejadian itu sudah ada mata-mata besok jam sekian inspeksi jadi itu tenaga-mata dikungsikan ada yang ke hutan ada yang ke selos jadi ini mengpuh kerja mafia yang luar biasa apakah masih ada harapan dengan situasi seperti ini memang godaan untuk pesimis itu besar sekali jadi saya kira ini sebagai satu podcast yang memberi semacam early warning bahwa situasinya mungkin bisa lebih berbahaya daripada yang kita bicarakan saat ini apalagi tadi program Obor Cina itu One By One Root itu sangat ambisius dan melalui mekanisme utang kemudian mereka bikin sistem keuangan sendiri transaksi keuangan yang tidak bisa dibantau oleh Bank Indonesia dan seterusnya ini betul-betul akan menjadi proses nekolimik yang seperti yang dikhawatirkan oleh Bung Karno jadi saya kira ini tidak lagi semacam indikasi-indikasi yang lemah tapi betul-betul sangat kuat dan saya harap tempoh hari saya lihat kami nasional sudah sudah laporan ke DPR kita lihat sudah ketemu Mas Mati-Katina Komunis 9 saya mesti hadir juga cuma berhalangkan Mas Marwan Badubara sudah ada kawan dari Seriana Batangkaban dan sebagainya sebagai penutup ada enggak sih kira-kira manfaatnya atau apa ya kisah yang atau persis kenapa pemerintah pusat seperti ini kalau kita minta penguasa pusat jangan begini begitu ada manfaatnya kira-kira mereka akan punya atau karena mereka sudah terbelembu oleh entah entah bailo yang mereka buat atau memang kepentingan-kepentingan serakah dalam macam gimana Pak iya jadi kalau apakah ada manfaatnya saya kira memang tadi saya katakan godaan untuk pesimis itu besar sekali jadi tapi saya kira ini sebagai satu barangkali kita enggak tahu nih dari podcast ini ada ada pihak-pihak tertentu yang cukup apa tergerak hatinya untuk melihat ini dalam banyak sisi-sisi kehidupan kita sehari-hari yang mungkin bisa memulai satu upaya-upaya di tingkat lokal untuk menghimpun data menggerakkan komunitas lokal untuk lebih maspada jadi saya kira penting menurut saya respons lokal itu sebab kalau menanti Jakarta banyak orang Jakarta banyak yang masuk angin akhirnya ini kan jadi saya kira jadi gerakan ini juga mesti dari daerah menurut saya walaupun semua apa instrumen legalnya soal yang militer di Jakarta tapi saya kira yang mendapatkan dampak negatif kan justru lokal community jadi saya kira peran komunitas lokal yang menerima dampak-dampak negatifnya itu penting dan menurut saya ini perlu di terutama saya tahu ada beberapa kampus yang ikut melakukan penelitian amdal atau apa itu sebagian bisa melakukan pencermatan lebih jauh supaya tadi ya bagaimana komunitas di sekitar kawasan investasi itu bisa bisa ikut memantau situasi yang terjadi sebenarnya kayak apa saya ingin bertanya tapi agak ragu-ragu tapi harus saya tanyakan juga karena potensi konflik horizontal di lokasi itu bukan tidak ada dan sudah kejadian pekerja lokal marah kepada pekerja asing di sana bakar-bakar seperti di Herjoo ya kemudian belum lagi mungkin potensi dengan penduduk lokalnya yang karena arogansi para pekerja asing nah kalau itu sampai terjadi dan terjadi terjadi lagi tanda kutip ya mudah-mudahan saya keliru kan kabarnya Cina sudah membangun pangkalan militer ya kan apakah nanti itu akan menjadi pembenaran buat tentara RRC masuk ke Indonesia dengan dali untuk melindungi investasi dan warga negaranya yang sedang iya saya kira kenapa tadi kalau saya minta tentara juga ikut tentara di tingkatnya apa di bawah Kodam atau apa itu Orem itu bisa ikut mulai ini sebagai himbauan kepada teman-teman tentara itu untuk mulai tadi betul-betul melakukan semacam pengawasan tapi tadi menurut saya interaksi dengan penduduk lokal menurut saya penting jadi kalau mereka merasa terganggu kemudian tapi terutama kalau lingkungan tambah rusak kemudian sikap arogan para pekerja Cina itu tadinya kan kita berharap investasi itu memberi lokal impact ke ekonomi lokal apakah pesanan produk-produk petanian meningkat kemudian jasa-jasa lingkungan bisa diberikan oleh masyarakat sekitar jadi kalau ini terjadi bisa 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 lebih sinergi lah tidak terjadi karena mereka langsung ditransfer ke nah itu nah itu yang jadi masalah oke prof saya suka kalimat profesor tadi banyak godaan membuat kita pesinis tidak peduli dan akhirnya pasrah bodo amat itu godaan yang saya juga khawatir kayaknya kena melihat situasi seperti ini tapi kita yakin kita punya Allah dan kita masih berhusus dengan aparat misya Allah misya Allah benar-benar seperti saran profesor tadi TNI kita mulai lebih aware lah bahwa ini bukan sesuatu yang berjalan normal bukan sesuatu yang mengalir bukan ini semua by design semua diatur begitu lupa melalui suatu tahapan yang memang mereka persiapkan betul prof terima kasih banyak sama-sama Kang Edy terima kasih semoga bermanfaat baga semua saudara saya Edy Mulyadi untuk MNN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh